Intro Sahabat Kompas.com Fasil Hamyanin, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia menceritakan situasi yang tengah terjadi belakangan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali ajak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan negosiasi antara Rusia dan Ukraina. Menurut Hamyanin, yang dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin serta media Rusia semuanya adalah bohong. Ia mengaku tidak bisa berkata-kata karena hal ini. Disebutnya, diplomasi Rusia dan medianya berbasis kebohongan dan propaganda, sehingga mereka butuh banyak mediator dan melakukan negosiasi multilateral. Menurutnya, negosiasi harus dilakukan dengan cepat, dan ia ingin melihat pemimpin dunia untuk berpartisipasi dalam proses ini. Tidak hanya satu atau dua mediator, karena melihat dari pengalaman, mediator tidak mampu memberikan tekanan kepada Federasi Rusia. Sementara itu, mengenai Presidennya Volodymyr Zelensky, menurut Hamyanin, Presidennya dulunya adalah seorang komedian, tetapi dia komedian yang menjadi pemimpin saat banyak leader malah menjadi badut, dan ia mengaku bahwa ia sangat bangga dengan Presidennya. Zelensky juga disebut sebagai real protector yang melindungi bagi mereka yang suffering atau menderita, dan tidak meninggalkan warganya. Pemimpin Ukraina akan lakukan apapun untuk negaranya dan tidak akan menyerah.